BASO Takalar, BASO, ternyata ada di dalam mobil resiu yang melakukan tabrak lari pesepeda di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Sebagai atasan, BASO juga mengaku bersalah atas insiden tersebut. Berdua, Sopir Kadinsos di mobil resiu, ucap Kapol Res Pelabuhan Makassar AKBPMK dari selam saat dihubungi The.com, Jumat 30 Juli 2021. Kepada polisi, BASO mengaku ketakutan saat insiden tabrakan terjadi. Alhasil, Subhan yang mengemudikan mobil resiu itu melarikan diri dari lokasi. Nah karena ketakutan, karena kebetulan kepala dinas sosialnya katanya ada riwayat jantungnya, ungkap Kadar Islam. Kadar Islam mengaku sempat menegur BASO sebab dia tak memerintahkan bawahannya untuk melapor ke kantor polisi bilang memang ketakutan. BASO pun mengaku salah saat ditegur. Nah jadi saya bilang kenapa tidak ke kantor polisi? Dia bilang, itulah salahnya kami, Pak. Kenapa setelah kejadian tidak ke kantor polisi karena saking takutnya kan? Langsung dia balik ke Takalar, BBRK dari selam. Diberitakan sebelumnya, insiden tabrak lari terjadi di Jalan Nusantara, Makassar, Rabu, 28.07, sekitar pukul 6.30 Wittar. Insiden itu terekam kamera pengawas atau cacet TV dan viral di media sosial. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengidentifikasi plat mobil resiu yang ditumpangi BASO dengan nomor plat B9551 PSD. Selanjutnya, identitas Subhan dan BASO pun terungkap sebagai orang dibalik insiden tabrak lari tersebut. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.